Prita Jam 8 Malam Lawat dari Singapura dan Cina tidak akan dikuarantin 14 hari di bawah persetujuan laluan udara bagi perjalanan penting. Majlis pernikahan boleh diadakan semula di 14 masjid mulai Sabtu depan. Lebih 5,400 projek ubah elok rumah sudah boleh disambung setelah digantung semasa circuit breaker. Salam sejahtera. Pelawat Singapura dan Cina yang melakukan perjalanan penting di bawah persetujuan dua halal laluan pantas hijau tidak akan dikenakan kuarantin 14 hari. Namun, mereka perlu memenuhi syarat-syarat ketat, antaranya termasuk lulus dua ujian swab COVID-19. Langkah itu merupakan protokol baru yang digariskan oleh Kementerian Ehwal Luar MFA dan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan MTI hari ini. Di bawah laluan pantas hijau dua halal syarat-syarat ketat dikenakan terhadap pelawat Singapura ke enam wilayah Cina iaitu Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu serta Tertiang dan begitu juga bagi pelawat dari enam wilayah tersebut ke Singapura. Mereka yang memohon bagi laluan pantas hijau perlu ada penaja dan mengemukakan program jadual perjalanan sebelum diberikan PAS masuk. Jika perlu, mereka juga perlu mendapatkan visa. Sebaik saja permohonan diluluskan, mereka perlu menjalani ujian swab COVID-19 48 jam sebelum berangkat dan hanya dibenarkan berlepas jika ujian COVID-19 mereka didapati negatif. Setibanya di destinasi, mereka sekali lagi perlu menjalani ujian swab di lapangan terbang sebelum dibawa ke hotel di Cina. Bagi pelawat di Singapura, mereka akan dibawa ke kemudahan kuarantin atau hotel. Keputusan ujian kedua ini akan diketahui dalam tempoh 48 jam dan pelawat hanya akan dibenarkan keluar sekiranya diuji negatif. Dan mereka tidak perlu menjalani kuarantin 14 hari. Bagaimanapun, mereka perlu memuat turun aplikasi pengesanan kontak yang digunakan di negara destinasi. Mereka juga harus mengikuti program perjalanan yang diberikan penaja. Protokol baru ini bertujuan memastikan keselamatan. Sedang Singapura membuka semula perjalanan udara secara bertahap dengan negara-negara lain. Enam wilayah Cina di bawah laluan pantas itu dipilih atas kepentingan perdagangan memandangkan Singapura merupakan salah satu daripada pelabur terbesar Cina. Singapura juga sedang berunding dengan Australia dan New Zealand untuk mewujudkan laluan serupa. Sebanyak 44 pasangan Islam memilih untuk menjalani akad nikah mereka secara online mulai hari ini hingga ahad. Ini meskipun pernikahan secara fizikal sudah boleh dilangsungkan semula di Bangunan Pejabat Pendaftaran Pernikahan Orang Islam atau RUMM sejak semalam. Menurutnya keprihatinan terhadap keselamatan di tengah pandemik COVID-19 disebut sebagai sebab utama pasangan memilih untuk bernikah online. Mulai Sabtu depan pula bakal mempelai boleh memilih untuk bernikah di 14 masjid seperti Al-Falah, Darul Gufran dan An-Nur. Pandemik COVID-19 sekarang memaksa bakal mempelai mengubah rancangan pernikahan mereka. Menurut Pejabat Pendaftaran Pernikahan Orang Islam RUMM, nikah secara online terus mendapat permintaan. Bermula dengan tujuh apabila ia mula dipenarkan lewat bulan lalu, jumlahnya meningkat kepada 44 dalam tempoh 4 hari minggu ini. Ini meskipun pernikahan secara fizikal boleh dilangsungkan semula di RUMM sejak semalam. Perhatin terhadap keselamatan di tengah pandemik COVID-19 disebut sebagai sebab utama pasangan memilih untuk bernikah online. Menulis dalam Facebook hari ini, setiap usaha Parlimen Kanan Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap pendidikan, Prof. Madia Muhammad Faisyal Ibrahim juga menggalak pasangan supaya menimbangkan akad nikah online kerana ia pilihan lebih selamat. Tambahan pula, slot pernikahan di RUMM dan masjid-masjid juga terhad. Mulai Sabtu depan, 14 masjid akan membuka pintunya kepada pasangan mempelai untuk melangsungkan majlis akad nikah mereka. Dr. Faisyal mengingatkan bahawa RUMM dan pihak masjid akan memastikan majlis dijalankan dengan selamat untuk menjaga pendularan COVID-19. Antaranya, hanya 10 anggota keluarga terdekat sahaja dibenarkan hadir, tidak termasuk kadi atau naib kadi. Mereka juga tegas Dr. Faisyal harus mematuhi langkah perjaga-jaga yang ditetapkan oleh RUMM dan MUIS. Beliau turut mengumumkan program bimbingan wajib bagi bakal mempelai bersamamu akan diadakan semula di beberapa masjid secara bertahap-tahap. Ini setelah ia digantung sejak tempoh pemutus rantaian jangkitan dikuatkuasakan dan hanya dilakukan secara online. Jangan lupa ikuti rancangan Ehwal Semasa Detik yang akan mengupas tentang cabaran meraihkan hari bahagia di tengah-tengah pandemik selepas siaran berita sebentar nanti. Lebih 5,400 projek ubah elok rumah telah mendapat kelulusan pihak berkuasa untuk diteruskan semula. Penguasa Bangunan dan Binaan BCA menyatakan permohonan baru untuk menyambung kerja-kerja ubah elok akan diluluskan dalam masa dua hari. Pihak kontraktor yang mendapat kelulusan boleh menyambung kerja-kerja itu dengan para pekerja binaan yang tinggal di kediaman privat atau HDB. Mereka yang tinggal di dormitori pula mesti mendapat kebenaran dari pasukan bertindak berbilang kementerian sebelum memulakan kerja. Semua pekerja binaan akan diuji bagi COVID-19 dari masa ke masa selepas mereka kembali bekerja. Jika seseorang pekerja diuji positif, beliau perlu berhenti bekerja dengan serta-merta. Kontak rapatnya juga akan dikuarantin. BCA menarik perhatian para kontraktor mungkin masih menghadapi kelingahan dalam kerja-kerja ubah elok walaupun setelah mendapat kebenaran untuk menyambung semula kerja. 15 tadika masjid bagi peringkat K1 dan K2 beroperasi semula sejak semalam namun tidak pada kapasiti penuh. Maka itu pusat tadika di Masjid Mujahidin terus menyediakan bahan-bahan pembelajaran online dan kerap berhubungan dengan ibu bapa bagi memastikan anak mereka tidak ketinggalan. Persiapan ke sekolah bagi kanak-kanak ini bermula dari rumah lagi. Ibu bapa dikendaki mengambil suhu badan dan memastikan anak mereka sihat sebelum keluar rumah. Waktu melaporkan diri dilakukan secara berperingkat-peringkat dan kanak-kanak ini juga perlu membawa pelitup tambahan. Sebelum dibawa ke bilik darjah, suhu badan mereka diperiksa lagi. Semua langkah keselamatan ini dilaksanakan mengikut garis panduan Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak, EGDA. Di dalam kelas juga, jarak selamat dipraktikkan. Malah guru-guru juga cuba menerapkan contoh menjaga kebersihan dan mencegah penyakit supaya ia menjadi sebagian dari amalan seharian kanak-kanak ini. For the safety, memang so far, memang tak fikir apa-apa lah sebab sekolah memang jaga daripada dulu before the coronavirus thing. I'm sure like the school has already taken all the precautions necessary and the principal always update us. Ada ibu bapa yang masih belum bersedia untuk menghantar anak-anak mereka semula ke sekolah. Jadi pihak tadika telah menyediakan bahan-bahan yang mereka boleh ikuti di rumah agar tidak selamat.